Halo pemirsa, sekarang saya berada di kantor lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, BINUS dengan LL Dikti wilayah 3 Jakarta akan kembali melangsungkan penyerahan hasil penelitian. Dimana hasil penelitian yang diserahkan oleh tim peneliti BINUS berupa alat baca suhu V4. Alat baca suhu V4 resmi diserahkan oleh tim Naya Kalara kepada LL Dikti wilayah 3 Jakarta. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, baca suhu V4 diklaim memiliki kemampuan yang berbeda, yakni mampu mendeteksi suhu sekaligus kualitas udara berdasarkan kadar CO2 dan VOC dengan akurat. Prof. Widodo sebagai salah satu peneliti menyebut bahwa alat ini dapat mendeteksi suhu sejauh 80 cm dengan menggunakan telapak tangan atau kepala serta sangat cocok untuk semua tempat. Kepala LL Dikti wilayah 3 Prof. Agus Setiobudi sendiri mengapresiasi hasil penelitian milik tim Naya Kalara dan berharap agar BINUS University dapat terus berkontribusi kepada negara, salah satunya melalui penelitian. Alat ini memang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya LL Dikti, kita sangat membutuhkan sekali alat. Sehingga dengan alat ini kan sedikit untuk memprotek tamu-tamu yang datang dengan sendirinya bisa terfilter dengan alat ini. Dari alat kita yang top gun itu bisa tergantikan dengan ini dengan lebih humanis. Harapan ini ditanggapi oleh Vice Rector of Research and Technology Transfer BINUS University Prof. Tirta Nugraha Mursi Tama dengan mengatakan bahwa BINUS University akan terus berinovasi di sejumlah bidang yakni sebagai berikut. Bagaimana BINUS bisa mengembangkan membantu pendidikan, pendidikan masyarakat di daerah yang terdepan, terluar, tertinggal. BINUS juga mengembangkan satu aplikasi-aplikasi lunak, peranti lunak, bagaimana agar UMKM itu bisa meningkat kemampuan melek digitalnya. Dan itu dia kegiatan penyerahan hasil penelitian dari tim peneliti BINUS University kepada LLDT wilayah 3 Jakarta. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna ke depannya. Saya Felistia dan Juru Kamera Wahyu melaporkan untuk BINUS TV.